Intro Satgas Tinombala menembak mati terduga anggota teroris Mujahidin Indonesia Timur dan menangkap satu orang lainnya usai terlibat kontak senjata di poso pesisir Sulawesi Tengah. Asobs Kapolri Irjenpol Rudi Sufahriyadi dalam konferensi persen membenarkan adanya kontak senjata antara petugas dan anggota Mujahidin Indonesia Timur. Dalam kontak senjata, petugas berhasil menembak mati DPO atas nama Basir dan menangkap satu lainnya atas nama Aditya. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan sepucuk senjata api laras panjang jenis M16 yang digunakan saat baku tembak terjadi. Benar, pada kemarin jam 17.15, Satuan Operasi Tugas Tinombala di Pusok telah melakukan kontak tembak dengan kelompok MIG. Waktu itu berjumpa lima orang. Dalam kejadian kontak tembak tersebut, telah tertembak satu orang DPO atas nama Basir Raya Soromzi yang termasuk DPO yang lama. Di bawahnya Alik Alora yang belum tertangkap sejak tahun, sejak saya jadi Kapolda. Dari tahun 2012 itu kita cari, sampai dengan hari ini baru tertangkap dan terlembak Komisi Aries Basir. diduga berasal dari lima. Hasil keterangan dari kelariannya memang asalnya dari lima. Nanti kita akan cek kembali, cek ulang. Dan meninggal dunia. Dengan berang bukti satu pucuk senjata M16 tertangkap grup satu dan atas nama Aditya asal dari Maluku, dari Ambon. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih.